Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiai wal ngursalin Wa ala alihi wa sohbi ajmain Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Bantani Dalam channel ASP Law Firm Official Atau ASP TV Yang memuat berbagai macam edukasi-edukasi hukum Mengenai atau membahas tentang hukum positif Hukum Islam ataupun membahas tentang penerapan sanksi hukum Dalam kasus-kasus yang ada di lingkungan masyarakat Minggu-minggu lalu Kita sudah membahas tentang syariat Islam Yaitu hukum jinayat yang diterapkan di Aceh Yang ruang lingkupnya hanya berlaku untuk daerah Aceh saja Untuk masyarakat Aceh atau untuk turis pendatang Yang melanggar hukum jinayat di daerah Aceh Selain itu kemarin kita sudah membahas ilmu usul fikih Yang dikategorikan sebagai ilmu alat yang berfungsi layaknya sebuah metodologi Dalam rangka memahami tekst-tekst Wahyu Al-Quran dan Sunnah Dan tata cara interaksi yang benar terhadap Wahyu Usul fikih berisi kaedah-kaedah yang dijadikan sarana untuk menggalih hukum Cari dari sumber hukum Al-Quran dan hadis secara lebih terperinci Seperti kewajiban sholat, zakat, puasa dan menunaikan ibadah haji Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang hukum syarat Atau suatu ketentuan dari Allah SWT dan Rasulullah SAW Yaitu mengenai pola tingkah laku perbuatan kita sehari-hari sebagai umat muslim Namun sebelum masuk pada pembahasan Bagi kawan-kawan yang belum subscribe Untuk subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa like, share and comment Agar channel ASP TV dapat menjadi channel nomor satu Mengenai pembahasan tentang hukum Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah subscribe Masuk pada pembahasan Pengertian hukum syarat adalah hukum yang mengandung perintah Larangan atau memberi pilihan terhadap seorang mukalaf Untuk melakukan sesuatu atau tidak boleh melakukan sesuatu Di dalam bukunya Prof. Dr. Haji Rahmat Syafi IMA Menjelaskan bahwa pengertian usul fikih menurut ulama usul Mendefinisikan hukum Yaitu Yang artinya Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa Dan berakal sehat Baik bersifat imperatif Fakultatif atau menempatkan sesuatu Sebagai sebab, syarat, dan penghalan Yang dimaksud khidhab Allah Dalam definisi tersebut adalah Semua bentuk dalil Baik dalam Al-Quran, sunnah, ataupun yang lainnya Seperti ijma dan kias Yang dimaksud dengan perbuatan mukalaf Adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang berakal sehat Kalau menurut hukum positif Ialah orang yang sudah cakap hukum Atau orang yang sudah dapat Orang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatannya Contohnya itu meliputi perbuatan hati Seperti niat dan perbuatan ucapan Contohnya ghibah, menggunjing, atau namimah, mengadu domba Yang dimaksud dengan imperatif atau iktido Adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu Yakni memerintah atau tuntutan untuk meninggalkannya Baik tuntutan itu bersifat memaksa maupun tidak Sedangkan yang dimaksud tahhir atau fakultatif Adalah kebolehan memilih Antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya Dengan posisi yang sama Dan yang dimaksud wadi Mendudukan sesuatu adalah Memposisikan sesuatu sebagai penghubung hukum Baik berbentuk sebab, syarat maupun penghalang Definisi hukum tersebut merupakan definisi hukum Sebagai kaidah Yakni patokan perilaku manusia Pembagian hukum syarat Yaitu dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu hukum taklifi dan hukum wadi Yang pertama yaitu hukum taklifi Hukum taklifi Menurut firman Allah Yang menuntut manusia Untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu Atau memilih antara berbuat dan meninggalkan Contohnya dalam surat An-Nur ayat 56 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa aqimu s-salata wa'atu s-zakata wa'ati'u r-rasul la'allakum turhamun Yang artinya dan dirikanlah sholat Tunaikanlah zakat dan saatilah rasul supaya kamu diberi rahmat Contoh taklifi yang kedua yaitu firman Allah Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Yaitu bersifat menuntut meninggalkan perbuatan Contoh yang pertama yaitu menuntut untuk melakukan perbuatan Contoh yang kedua yaitu untuk meninggalkan menuntut meninggalkan perbuatan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Yang artinya janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil Jadi kita dilarang mencari nafkah atau memakan sesuatu dengan jalan yang batil Contoh yang ketiga yaitu yang bersifat memilih atau fakultatif Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Yang artinya dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam Yaitu fajar Ada pula bentuk-bentuk taklifi yaitu ijab, nab, ibaha, karoha dan tahrim Yang pertama yaitu ijab Atau tuntutan syari yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu Dan tidak boleh ditinggalkan Orang yang meninggalkannya dikenai sanksi Misalnya dalam surat An-Nur ayat 56 Yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah jakat Maka dalam ayat tersebut Menggunakan lafaz amr yang menurut para ahli usul fikih melahirkan ijab Atau kewajiban mendirikan sholat dan membayar zakat Contoh yang kedua yaitu nab Nab adalah tuntutan melaksanakan sesuatu perbuatan yang bersifat memaksa Melainkan sebagai anjuran sehingga yang tidak bersifat memaksa Melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Yang artinya hai orang-orang yang beriman Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan Enaklah kamu menuliskannya Yang ketiga yaitu ibahah adalah yang bersifat fakultatif Mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama Contohnya yaitu dalam firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 Yang artinya apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji maka bolehlah kamu berburu Bentuk ta'lifi yang keempat yaitu karohah Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan Tetapi tuntutan itu diungkap melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa Contohnya yaitu dalam hadis Nabi Muhammad SAW Yang artinya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak Yang terakhir yaitu tahrim Tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa Akibat dari tuntutan ini disebut hurmah Dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan haram Contohnya dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 151 Yang artinya jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah Maka kita diharamkan untuk saling membunuh Saling menganiaya Yang kedua yaitu hukum wadi Dalam firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum ta'lifi Bila firman Allah yang menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum ta'lifi Baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang Maka ia disebut hukum wadi Namun hukum wadi ini dalam hukum positif disebut juga sebagai pertimbangan hukum Contoh hukum wadi yang pertama yaitu Firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab Tercantum di dalam ayat Yang tercantum dalam surat Al-Isra ayat 78 Yang artinya dirikanlah salat sesudah matahari tergelincir Pada ayat tersebut tergelincirnya matahari Dijadikan sebab wajibnya kita menunaikan sholat zuhur Contoh yang kedua yaitu firman Allah yang menunjukkan sesuatu sebagai syarat Dalam surat Al-Nisa ayat 6 Yang artinya dan ujilah anak yatim itu Sampai mereka cukup umur untuk kawin atau untuk menikah Yang artinya ayat tersebut menjelaskan bahwa Kedewasaan anak yatim menjadi syarat hilangnya perwalian atas dirinya Contoh yang ketiga yaitu Hitab Allah yang menjadi sesuatu sebagai Menjadikan sesuatu sebagai penghalang Contohnya Yang artinya pembunuh tidak mendapatkan warisan Hadis tersebut menunjukkan bahwa Pembunuhan sebagai penghalang untuk mendapatkan seseorang Mendapatkan ahli waris Selain sebab syarat dan mani atau penghalang Ada juga siha Yaitu suatu hukum yang sesuai dengan kuntutan syarat Yaitu terpenuhinya sebab syarat dan tidak ada mani Contohnya yaitu mengerjakan sholat zuhur Setelah tergelincirnya matahari Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya Tidak sedang haid, tidak sedang nifas dan sebagainya Dalam contoh ini pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah Oleh sebab itu apabila sebab tidak ada Dan syaratnya tidak terpenuhi Maka syarat itu tidak sah Sekalipun penghalangnya tidak ada Selain itu ada juga batil Yaitu terlepasnya hukum syarat dari ketentuan yang ditetapkan Dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya Contohnya yaitu memperjual belikan minuman keras Akad ini dipandang batal karena minuman keras Tidak bernilai harta dalam pandangan syarat atau hukum Islam Kesimpulannya persamaan dan perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i Yaitu saling mengikat Yang pertama yaitu dalam hukum taklifi Terkandung tuntutan untuk melaksanakan Meninggalkan atau memilih berbuat atau tidak berbuat Dalam hukum wad'i hal ini tidak ada Melainkan mengandung keterkaitan antara dua persoalan Sehingga salah satu di antara keduanya bisa dijadikan Sebab penghalang atau syarat Yang kedua yaitu hukum taklifi Merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan Ditinggalkan atau melakukan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat Sedangkan hukum wad'i tidak dimaksudkan Agar langsung dilakukan mukallaf Hukum al-wad'i ditentukan syari'i Agar dapat dilaksanakan hukum taklifi Misalnya zakat itu hukumnya wajib Akan tetapi kewajiban ini tidak bisa dilaksanakan apabila Harta tersebut tidak mencapai ukuran Suatu nisab dan belum haul Ukuran atau nisab merupakan penyebab Hukum wad'i wajib zakat dan haul merupakan syarat hukum wad'i wajib zakat Yang ketiga hukum taklifi harus sesuai dengan kemampuan mukallaf Untuk melaksanakan atau meninggalkannya Karena dalam hukum taklifi tidak boleh ada kesulitan Atau masyakok dan kesempitan haraj Yang tidak mungkin dipikul oleh mukallaf Sedangkan dalam hukum al-wad'i hal seperti ini tidak dipersoalkan Karena musyakok dan haraj dalam hukum al-wad'i Ada kalanya dapat dipikul mukallaf Seperti menghadirkan saksi sebagai syarat dalam pernikahan Dan ada kalanya di luar kemampuan mukallaf Seperti tergelincirnya matahari bagi wajibnya sholat juhur Yang terakhir yang keempat yaitu hukum taklifi Ditunjukkan kepada para mukallaf Yaitu orang yang telah balik yang sudah dewasa Dan berakal sehat Sedangkan hukum al-wad'i ditunjukkan kepada manusia mana saja Baiklah mukallaf maupun belum Seperti anak kecil dan orang gila Mungkin cukup sekian dari saya pada pembahasan kali ini Kita kurang lebihnya mohon maaf Disini kita sama-sama belajar Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa di hukuman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!